Pemirsa DPO pelaku Curanmor ditangkap saat reskrim Polres Bangkalan di kawasan pergudangan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku sempat buron dua bulan dan kabur ke Jakarta setelah sebelumnya polisi berhasil menangkap pelaku lain. Tersangka HO ini terlihat kaget saat sejumlah polisi berpakaian preman tiba-tiba menetangi dan menangkapnya di sebuah gudang di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tersangka HO yang memakai kawas oblong dan sarung ini sempat berusaha memperontak dari dekapan polisi. HO pun kemudian digelandang polisi untuk dibawa pulang ke Mopolis Bangkalan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keberadaan tersangka berhasil terdeteksi petugas berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka lain, yang merupakan komplotan Curanmornya yang sudah ditangkap polisi dua bulan sebelumnya. Tersangka dan komplotannya tersebut ditangkap setelah dilaporkan seorang warga Galis Bangkalan yang kehilangan sepeda motor saat korban memarkir di halaman rumahnya. Polisi kini masih membunuh satu orang pelaku lain berinisial AP yang juga anggota komplotan Curanmor ini. DPU ini kita tangkap di Jakarta, Timur, Cakung, Rai Cakung. Setelah melakukan aksi di Jakartanya, temannya ketangkap, dia kabel di Jakarta. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman tujuh tahun penjara. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sahrawi, Ainews, melaporkan.